Intro Shalom saudaraku, selamat hari minggu Senang sekali boleh berjumpa kembali dengan saudara Pada hari ini, Minggu 15 Mei 2022 Dari Indonesia, Pekan Baru Saya menyapa saudara-saudaraku Yang tetap setia mendengarkan renungan firman Tuhan Saat ini kita percaya bahwa Tuhan terus menyertai kita Dengan anugerah, kesempatan, bahkan berkat-berkatnya yang berlimpah Nah saudara, mari kita persiapkan hati kita Dan kita satukan hati untuk berdoa Bapak kami yang di surga, sungguh kami bersyukur pada hari ini Tuhan kembali mengingatkan menyadarkan kami Betapa kami perlu Engkau Betapa kami mengasihi Engkau Dan kami tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan Ya Bapak, kalau saat ini kami rindu untuk mendengar sabdamu Firmanmu, ajar kami ya Tuhan, penuhi kami Sehingga firmanmu akan bertumbuh dalam hidup kami Firmanmu yang akan mendewasakan Mengubah kami menjadi seperti Yesus Terima kasih Bapak untuk firmanmu Kami percaya kami akan terus taat memegang perintah-perintah Tuhan Bahkan kami menghidupi setiap firmanmu Terima kasih ya Bapak Kami bersyukur untuk kasihmu yang begitu besar yang kami rasakan Kami siapkan hati kami untuk mendengar firmanmu Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Nah saudaraku kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan Pada hari ini yang berjudul Hanya Tuhan penolongku Firman Tuhan ini tertulis di dalam Masmur 27 ayat 1 sampai dengan 14 Sudara saya akan membacakan firman Tuhan ini Bagi kita semua Kita mendengarkannya Aman dalam perlindungan Allah Dari Daud Tuhan adalah terangku dan keselamatanku Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku Untuk memakan dagingku Yakni semua lawanku dan musuhku Mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh Sekalipun tentara berkemah mengepung aku Tidak takut hatiku Sekalipun timbul peperangan melawan aku Dalam hal itu pun aku tetap percaya Satu hal telah ku minta kepada Tuhan Itulah yang ku ingini Diam di rumah Tuhan seumur hidupku Menyaksikan kemurahan Tuhan Dan menikmati baiknya Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya Pada waktu bahaya Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya Ia mengangkat aku ke atas gunung batu Maka sekarang tegaklah kepalaku Mengatasi musuhku sekeliling aku Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban Dengan sorak-sorai Aku mau menyanyi dan bermasmur bagi Tuhan Dengarlah Tuhan seruan yang ku sampaikan Kasihanilah aku dan jawablah aku Hatiku mengikuti firmanmu Carilah wajahku Maka wajahmu ku cari ya Tuhan Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku Janganlah menolak hambamu ini dengan murka Engkaulah pertolonganku Janganlah membuang aku Dan janganlah meninggalkan aku ya Allah penyelamatku Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku Namun Tuhan menyambut aku Kita lanjutkan yang ke-13 Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan Di negeri orang-orang yang hidup Nantikanlah Tuhan kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu Ya nantikanlah Tuhan Amin Taudaraku Dalam zaman ini yang serba tidak pasti dan penuh ancaman Apakah yang saudara andalkan dalam hidup ini Melalui masmur ini mari kita nyatakan Kita bahwa Tuhan adalah sandaran yang teguh yang satu-satunya kita andalkan Keyakinan Keyakinan demikian akan memberanikan kita untuk datang dan memohon pertolongan Tuhan Daud memulai dengan pertanyaan retoris Jika Tuhan adalah terang Keselamatan dan benteng hidupnya Kepada siapakah dia harus takut Ketiga lambang ini menegaskan sifat Allah Terang melambangkan kehadiran Allah yang mengenyahkan kegelapan Sekaligus memberi rasa aman Keselamatan jelas merupakan akibat dari perlindungan Tuhan Sedangkan benteng menggambarkan pertahanan dan perlindungan yang kokoh terhadap serangan musuh Dimanakah tempat perlindungan paling aman bagi anak-anak Tuhan Tentu di rumah Tuhan Dua kata dipakai di sini Yaitu rumah Tuhan dan baiknya Yang dimaksud bukanlah wujud fisik Melahinkan kehadiran dan penyertaan Tuhan atas umatnya Yakni ketika umat beribadah dan dia menyatakan berkatnya Bandingkan dengan keyakinan kepada pemasmur untuk tinggal selamanya di rumah Tuhan Dengan keyakinan seperti inilah Pemasmur berani meminta pertolongan Tuhan Atas semua kesesakan yang ia alami Delapan kata kerja yang sering dipakai untuk mengajukan permohonannya adalah Mencari wajah Tuhan berarti mencari perkenanannya Kalau Tuhan berkenan pasti ia menolong Keyakinan pemasmur Keyakinan pemasmur kiranya menjadi keyakinan setiap kita dan komitmen kita Pertolongan manusia terbatas baik oleh daya, waktu dan juga kemauan Saat kesusahan datang ingatlah Sifat Tuhan yang peduli dan mau menolong umatnya Dan ia tidak pernah menolong Ia tidak pernah terlambat untuk menolong kita Mari kita katakan Tuhan aku percaya kepadamu Dan mau menantikan pertolonganmu Saudaraku Tetaplah dekat kepada Allah Dan setialah melakukan tugasmu Nantikanlah Tuhan dengan iman dan doa Dan dengan penyerahan diri kepada kehendaknya Dengan penuh kerendahan hati Ia nantikanlah Tuhan Apapun yang kau perbuat bertumbunglah Dalam mengikuti Allah Teguhkanlah rohmu di tengah-tengah marah bahaya Dan kesukaran yang besar Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu Tabahkanlah hatimu dengan tetap mempercayai Allah Biarlah pikiranmu selalu terpusat kepada Tuhan Dan jangan membiarkan apapun juga membuatmu goyah Orang-orang yang menantikan Tuhan Pasti berdiri Teguh Amin Demikianlah firman Tuhan Saudaraku Mari kita respon dengan benar firman Tuhan Kita mengingat kasih kebaikan Tuhan yang begitu besar Dan pertolongannya selalu nyata dalam hidup kita Mari kita satukan hati Dan kita tutup di dalam doa Bapak kami yang sungguh baik Kami bersyukur buat firmanmu yang sudah kami dengarkan Terima kasih buat firmanmu Kami percaya setiap kami diteguhkan, dikuatkan Dan kami diajar untuk semakin rendah hati Mengandalkan Tuhan Ini kami ya Bapak, penuhi kami terus Ajar kami untuk taat kepada kebenaran firmanmu Dan menantikan engkau senantiasa Terima kasih Bapak, berkati setiap kami yang dalam kelemahan tubuh Tuhan sembuhkan Kami yang mengalami kesusahan Tuhan hiburkan kami Kami yang mengalami masa-masa kesulitan Tuhan tolong dan jawab setiap masalah kami Karena Tuhanlah sumber dari jawaban hidup kami Terima kasih Bapak, engkau bersama kami Menyertai bahkan memelihara hidup kami Aman di dalam perlindungan Tuhan Terima kasih Bapak Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Selamat hari Minggu Dan selamat beribadah saudaraku Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton